Kalau tampilannya kayak gini bakalan diserbu sama anak-anak deh Dijamin laris manis Cara buatnya simple, modalnya juga gak banyak Nah kalau kalian pengen tau gimana cara membuatnya Yuk langsung aja ya, tonton videonya hingga selesai Ini cara buatnya simple aja Pertama siapkan 4 buah sosis Sosisnya beli yang murah aja, yang kemasan itu seribuan Yang bisa langsung dimakan itu Ini untuk 1 sosis potong jadi 3 bagian kayak gini Karena ini ukurannya juga lumayan panjang Setelah dipotong kayak gini dibagi lagi menjadi 3 bagian Ini hati-hati ngirisnya biar ukurannya sama Nah kurang lebih segini setelah dipotong jadi 3 bagian lagi Ini karena untuk ide jualan targetnya anak-anak Jadi kita bikin yang se-ekonomis mungkin ya Dan sesuaikan aja dengan modal yang kita keluarkan Kalau sosis sudah dipotong semua Kemudian ini dipanggang aja ya Aku menggunakan Idealove Granite Cookware Set IL-22A Untuk 1 paketnya kita sudah dapat 2 free pan dan 2 sauce pan Untuk tutupnya juga bisa diberdirikan ya Gagangnya multifungsi Ini cuma pakai satu gegang aja bisa digunakan ke semua pancinya Pancinya juga anti lengket Kalau margarinnya sudah mulai mencair ini sudah panas Langsung aja masukkan sosis Ini untuk manggangnya Tidak pakai api sedang aja Biar gak mudah gosong Ini manggangnya tuh sebentar aja Gak usah lama-lama Asal sosisnya udah mateng aja Sambil terus dibalik-balik Biar matangnya merata Dan ini udah mateng Kayak gini udah cukup ya Gak usah terlalu kering Langsung aja ini diangkat Matikan kompornya Ini diisikan dulu aja Sosisnya ditunggu hingga agak dingin Lanjut siapkan bahan-bahan lain Ini aku pakai timun yang sudah aku kupas sebelumnya Tinggal diiris-iris tipis aja Jangan terlalu tebel karena kurang enak juga Kalau misalnya timunnya terlalu gede Pilih timun yang masih muda Biar bijinya tuh gak kerasa Kan kalau misalnya pakai yang tua tuh gak enak Bijinya udah keras Nah timunnya diiris-iris kayak gini ya Hingga selesai Kalau misalnya kurang boleh ditambah lagi Timun selesai diiris Sekarang tinggal tambahkan bahan-bahan lainnya Siapkan juga tomat Ini aku iris tomatnya satu buah dulu Pilih tomatnya yang udah matang aja Biar empuk Dan rasanya juga asem ya Kalau misalnya masih mentah kan gak enak Agak pahit Untuk tomat juga diiris tipis Sekarang siapkan juga nih selada Untuk seladanya dipotong kecil kayak gini aja Bisa dikira-kira Untuk harga selada juga disini Agak murah ya Aku beli 3000 tuh dapat banyak Ini matang seladanya agak banyak kan Karena yang nanti yang digunakan juga agak banyak ya Nah ini kita potong sedikit-sedikit aja tuh Seperti ini Selesai dipotong Masukkan ke dalam piring kayak gini Kemudian disisihkan dulu Nah sekarang tinggal siapkan roti tawarnya Ini roti tawar aku juga beli yang harga lebih murah Karena untuk ide jualan Kita pilih roti tawar yang biasa aja Satu lembar roti tawar dipotong jadi dua dulu Habis itu dipotong lagi jadi tiga Jadi untuk satu lembar roti tawarnya Bisa jadi enam potongan ya Buat ide jualan tuh Pilih yang gak terlalu mahal bahan bakunya Tapi tetep enak Dan pilih juga roti yang bagus ya teman-teman Karena harga standar Ini rotinya juga udah bagus Gak harus pakai roti tawar yang lembut Karena nanti akan digoreng Dibalur dengan baluran tepung cair Juga tepung panir juga ya dibalurin Nah ini untuk tepung cairnya Nanti bahan pencelup Aku siapkan 6 sendok makan tepung terigu Pakai 6 sendok makan munjung Habis itu disairkan aja Untuk nyairkannya kita kayak bikin adonan gorengan gitu ya Nah kurang lebih segini Kayak gini tuh Jadi adonannya tidak terlalu enser Dan juga tidak terlalu kental banget Adonan pencelupnya udah siap Habis itu ambil satu potong roti tawarnya Celupkan ke adonan tepung Kemudian balurkan di atas tepung panir Nah ditabur-taburin hingga ketutup Sedikit agak ditekan ini Biar tepung panirnya nempel dengan sempurna Nah kayak gini ya bisa Ini mudah banget Di tahap ini lakukan hal yang sama Celup roti tawar ke adonan basah Habis itu dibalurkan ke tepung panir Hingga semua roti tawarnya habis Dan ini yang sudah dibalur tepung panir Tinggal ditata di atas wadah Atau loyang kayak gini Kalau udah selesai Ini tinggal digoreng aja Siapkan minyak sebelumnya Ini minyaknya udah panas Tinggal digoreng Jembulungin satu persatu Untuk menggorengnya pakai minyak agak banyak Dan pakai apinya Api sedang cenderung ke kecil Soalnya kalau pakai api besar Takutnya kan mudah gosong Untuk satu potongan roti tawarnya Setelah ditepungin panir kayak gini Jadi kelihatan agak gedean ya Jadi ukurannya lebih gede lagi Nah kalau bagian bawahnya Udah warna kuning kecoklatan Tinggal dibalik Ini satu kali balikan aja Dan ditunggu kembali Hingga bagian bawahnya Kuning kecoklatan juga Nanti kalau udah kuning kecoklatan semua Bisa langsung diangkat dan tiriskan Nah ini setelah udah kuning kecoklatan Bagian luarnya juga udah garing Langsung aja ditiriskan Ini minyaknya harus bener-bener tiris dulu Pakai saringan kayak gini Ternyata bikin ide jualan tuh mudah ya teman-teman Gak sesulit yang kita bayangkan Bikin seunik dan semenarik mungkin Insya Allah bakalan diserbulu des sama anak-anak Oke di tahap ini lakukan hal yang sama ya Goreng semuanya hingga selesai Dan ini dia setelah aku goreng semua Sekarang kita ke tahap pembuatan burgernya Nah untuk cara membuatnya Untuk susunannya Kita siapkan tusuk sate kayak gini Ambil satu buah roti gorengnya Habis itu kasih selada Setelah kasih selada Kasih tomat yang sudah dipotong tadi Di atas tomat kita kasih timun Dan sosis yang sudah dipanggang tadi Kalau udah kayak gini Tinggal dikasih mayonnaise dan saus sambalnya Untuk saus sambal bisa pakai saus tomat Atau bisa pakai kedua-duanya Nah disini aku pakai saus sambal sama mayonnaise aja Dibalur kayak gini hingga ketutup Habis itu kasih roti gorengnya Dan di atas roti gorengnya Kita kasih selada lagi Pokoknya untuk urutannya sama ya Pertama roti goreng, selada, tomat, mentimun, sosis Habis itu tinggal dikasih mayonnaise dan saus sambalnya Dan ini tinggal kita kasih saus sambal Setelah dikasih saus sambal Tinggal dikasih mayonnaise lagi Kemudian yang terakhir Dikasih lagi dengan roti goreng Nah seperti ini hasilnya Di tahap ini kita lakukan hal yang sama ya Buat kayak gini semua hingga selesai Nah ini dia Burger mininya udah jadi Dari tampilannya bagus banget Pasti anak-anak bakalan suka Dijual 2000-3000 rupiah Insyaallah bakalan laris manis Ini enak banget Pasti bakalan ketagihan deh teman-teman Untuk ambil sendiri di rumah juga bisa banget Oke sekian dulu tutorial kali ini ya Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum